Intro Aku selalu bikin kehebohan di kantor Laporpa Bener banget, karena kan aku emang orangnya heboh OB yang paling heboh ya satu-satunya cuma aku doang Aku tuh karena sering banget ketipu Gak ketipu sama laki aja, tapi sama semuanya Karena mungkin aku tuh terlalu baik ya Terus juga, aku tuh emang paling suka banget Ngomong-ngomong Korea Selama jadi OB di Laporpa Karena emang aku lagi suka banget sama Korea kan I'm back to Korea Jadi heboh-heboh sendiri pake bahasa Korea Itu belajarnya emang dari dulu, udah lama Dan sekarang kumat lagi Koreanya Anjang ya Rabun, jumpa wos Sarangin Pekerjaannya apaan? Pekerjaan Pekerjaannya pengen viral Awal lu Pengen viral sampe segitunya ya Selain Kiki, malam ini kita juga bakal bahas kehebohan Ayu di kantor Ayu yang suka ketiduran di kantor Sampai mimpi menikah di kantor lapor pak Ayu Jangan bunuh diri jauh banget Iya pak Tolong ucapkan sesuatu kata soma yang bikin dia senang Ya emang suka gitu sih Bu Ayu Berhayal mulu Dan yang paling rame kalo dia udah mulai joget Wah bisa satu kantor ikutan goyang Percintaan Ayu Ting Ting di kantor tuh unpredictable Karena dia jarang-jarang tiba-tiba ngeluarin masalah percintaannya di kantor Dan orang juga sebenernya kalaupun dia ngeluarin cerita tentang percintaannya Mungkin banyak juga yang ga mau denger ya Karena ga penting juga ya Dan tapi kalo misalkan ditanya kira-kira siapa yang paling cocok diantara Aldi Tahir atau Junot Gua sih ya yang pasti memilih yang terbaik buat Ayu sebagai temen Yaitu yang pintar Yang secara good lookingnya juga Good looking gitu Terus juga baik disukai sama semua orang Udah pasti pilihannya adalah Aldi Tahir Kalo saya melihat Ayu lebih cocok sama Aldi Tahir Karena Ayu kan penyanyi dangdut Aldi Tahir kan pemain sinetron Jadi kalo mereka digabungkan itu kan menjadi kolaborasi yang luar biasa Dan saya lihat Aldi Tahir ini kan selalu mengumandangkan bahwa Dia itu apa namanya Rekam posting-rekam posting Jadi cocok ketika sama Ayu Ayu nyanyi, direkam, terus diposting Nanti akhirnya meledak lagunya Jadi saya dukung lah Ayu sama Aldi Tahir Kalo Junot Agak ngeri takut playboy sama kayak yang lain Kalo Aldi Tahir Playboy sih engga Soalnya ngerepotin aja kayaknya Pak Wendy, Pak Andre, Pak Andika Ini saya mau laporan pak Saya punya info pak Saya disini ngeliat Instagramnya bapak ini Dia kenapa pak Dia ini nyiptain lagu-lagu buat semua artis Termasuk Ayu Ting Ting Kenapa bawahnya captionnya pake I Love You, I Love You juga pak Coba pertanyain Judul lagunya jangan bersedih Ayu Ting Ting Jangan bersedih Lu mendingan sedihin hidup lu Jangan bersedih 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 Pak, kalo bapak capek ngobrol sama orang begini Jangan diajak ngobrol Jangan bersedih 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 itu loh, yang minder-minder itu loh. Hati-hati Bu Ayu kalau nyari pacar dari aplikasi. Kenapa Bapak iri ya? Sirik ya? Kan waktu itu pengalamannya Wendy. Ada cewek cakep banget, dilihat fotonya kayak Mimikade. Pas aslinya? Eh Mimikadeh. Apa ya lo? Jahatnya, lo jahat lo kayak gitu lo. Ih bahaya. Maksudnya kalau nyari-nyari pacar dari aplikasi hati-hati Bu Ayu. Koko mani dan? Kenapa sih Pak? Lihat-lihat saya aja. Bapak. Lah gak jadi dan? Lah mau pergi bukan ya? Wee... Wee... Malah kayak kadal. Kok kadal sih? Siapa dia? Loh? Ayu, OB di kantor sini komandan. Mana muncret? Mana mungkin. Mana mungkin dong. Wah bisa aja lo. Eh lo sama kemandan lalu-lalu aja. Maaf, kok otaknya ada aja gue mah bingung. Mana mungkin Ayu seperti ini? Lah Pak? Siapa namanya? Duh. Ganti nama Pak. Sekarang jadi Nirmala. Kayak lagu dangdut. Iya. Om punya apartemen satu kosong. Aduh. Enggak lah enak aja. Enggak maksudnya. Ini Ayu. Komandan ini punya satu apartemen kosong. Buat? Kalau bisa ya dijualin. Iya. Ini menawarin. Menawarin. Pangling ya komandan ya? Ini Ayu. Iya. Saya komandan. Paling saya ngeliat kamu. Saya lagi mau dijemput pacar saya komandan. Saya udah punya pacar sekarang alhamdulillah. Kenal dimana? Di itu aplikasi. Aduh Ayu. Dikenalan di aplikasi ***. Hati-hati. Betul komandan. Ah komandan tapi. Di aplikasi seperti itu hati-hati. Kenapa emang? Ada temen saya. Dia waktu itu kenalan. Di aplikasinya namanya. Mimikade. Terus aslinya? Mimiperi. Udah. Saya juga mau ngucapin sama kondangan boleh ya? Iya oke. Selamat. Selamat. Selamat Bu Kiki. Selamat Bu Ayu. Makasih. Makasih. Makasih ya Bu. Bentar bentar. Akhirnya Bu Ayu nikah. Pakai bunga-bunga. Pakai daun pengantik. Iya. Kayak yang kemarin. Kemarin gue cuma kayak kampanye DPR. Soalnya. Hebolnya doang. Iya. Hebolnya doang. Belum itu jadi. Ini jahat. Ini jahat. Jangan menangani gue. Jangan menangani gue. Jangan. Jangan. Aduh aduh. Wah ini ada apa nih? Bentar bentar bentar. Dika jangan jangan jangan. Konsepnya kalo lu ngelangin di depan dong. Kan lu di belakang gue. Kok di depan? Iya dong. Dika jangan. Dika jangan Dika. Itu namanya ngedorong. Dukan ngelangin. Maaf dia udah terlalu emosi. Iya gue emosi banget datang kesini. Kalian bisa tidak? Tidak mengganggu pernikahanku dengan dia. Oh. Tasnya kreatif. Gimana sih orangnya? Tidak ada yang mirip. Tidak ada yang mirip. Tasnya kreatif. Tidak ada. Kritinya sama. Kritinya sama. Tidak. Sebentar sebentar. Ada apa ini? Kok masuk-masuk? Bisa-bisanya. Apa artinya hubungan kita bertahun-tahun? Kalo ternyata ujung-ujungnya aku cuman jagain jodohnya orang. Wow. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Cakap. Bisa-bisanya kamu duluan ke penghulu. Ninggalin aku disini kesepian. Wow. Terkonsep. Terkonsep. Bagai air di daun talas. Cakap. Kalo ada kuota tolong dibalas. Ada nyambungnya. Oke oke oke. Siapa nih? Bukan, sabar. Bukan, bukan saya. Ganti-ganti. Ganti-ganti yang emosi. Ganti-ganti yang emosi. Sabar. Jangan dihabisin. Masih banyak dan. Aman dan. Aman dan. Kita semua harus lemah lembut. Oke. Jangan pada ribut-ribut. Halo. 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 Emosi jangan lupa nyebut. Sudah. Gak usah berantem-berantem. Semua ini tidak akan terjadi. Jika. Bang. Nanti. Sekarang iklan dulu. Bang. Pak. Kenalin. 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 Ini suami saya. Sayang. Sayang ngomong dong sayang. Iya. Ini ketua RT di sini. Oi. Taji badrun. Taji badrun. Bedrun. Kebetulan saya baru ketemu tadi. Iya. Terus tiba-tiba langsung nikah sekarang. Gila. Gila. Iya orang gue cewek. Hehehe. Udah rame banget. Tapi ini kan konsep pernikahan yang waktu itu kita omongin yuk. Kamu bilang sama aku minta nikahnya sederhana. Nikahnya di kantor aja. Kalo perlu gak usah pake wali. Hah? Kamu mintanya ST12. Bang. 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 Gue selalu cuka kalo dia lagi-bagi. Pak Wedi. Kapan sih Charlie kalo nyanyi gini-gini? Berarti ini mau begini ya. Ini begitu. Pak Ayu semoga berbahagia. Pamanan. Pamanan duit ampunan apa tuh ya. Pake ampunan sejauh. Seberapa ya benar-benar. Bermantan. Apa saya yang isinya pak? Ya. Pasti isinya banyak tuh. Ya. Ong Andan. Mau ngasih sumbangan apa ngasih CV? Mohon maaf. Kiki lo ceritanya jadi apa? Aku jadi penjaga makanan. Nah kalo menurut gue mendingan lo di depan. Kalo lo di belakang situ. Sama kayak mangkok. Lucu juga kalo dihadirkan ya. Masalah cocok sama siapa sih terserah lah. Cuman lucu juga kalo sisi kehidupan pribadi karakter Ayu di kantor lapor pak sebagai office girl itu bisa muncul ke permukaan sih. Hmm ide yang bagus kira-kira cocok sama siapa terserah aja. Tanya sama fansnya. Ayu kira-kira ayu cocoknya sama siapa. Tapi kalo menurut gue yang pantes dijadikan kisah cintanya untuk Bu Ayu adalah paling pas menurut gue adalah Dustin Tiffany. Nah itu kayaknya paling pas tuh kalo mau dijadikan kisah cinta yang baru Dustin dan Ayu. Cowok yang cocok buat aku antara Herjunot sama Aldi Tahir. Udah pasti dong Herjunot. Masa Aldi Tahir. Aduh ntar dinikahin kita. Ayu udah dapet. Ayu udah dapet. Ayu nih. Lucu nih, lucu nih. Aku dengerin, aku dengerin. Kalo aku disuruh ngelupain kamu. Aku bakal kekelurahan dulu. Kenapa? Karena aku minta surat keterangan tidak mampu. 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 Dewa komedi, datanglah Dewa komedi. Dewa komedi datanglah. Yuk, yuk itu bagus. Tadi gue udah mau begini. Tapi yang lain diem. Oh ini. Ya ampun. Kita balik lagi di 4 butang. Ya ampun sahabat datang. Selamat datang. Selamat datang Ibu Mega. Ibu Mega dong. Mas mah jahat deh. Ninggalin aku sendirian deh. Mas tukuk. Eak, eak, eak. Ingat gak mas? Ingat gak? Ingat aku gak sih? Yuk. Balikan sama mantan. Tuh kan kehebohan Bu Ayu gak ada tandingannya. Apalagi kalau udah muncul jurus wayaw-wayaw. Ayu joget wayaw-wayaw. Memang itu yang ditunggu ketika ada salah satu diantara kita yang udah mulai nyeletuk lirik lagu. Atau bintang tamu yang udah mulai nyanyi. Atau komandan yang tiba-tiba bikin lagu. Begitu Ayu masuk wayaw-wayaw. Itu suasana jadi meriah. Dan itu ciri khas Bu Ayu. Ganggu sih ya. Cuma kan ya gimana ya mental penyanyi dangdut kan gitu kan ya. Memang kadang-kadang Ayu Ting Ting tuh gue liat dia tidak mementingkan kualitas suara. Yang penting orang tahu kalau dia ada di situ. Makanya kalau dia suruh nyanyi mungkin orang juga biasa aja gak dengerinya. Tapi kalau dia udah wayaw-wayo kan semua pasti konsentrasinya ke dia gitu. Itu adalah bentukan cari perhatiannya Ayu Ting Ting aja. Oh capek. Capeknya dia. Joget koplo woyo-woyo. Ya itu kadang-kadang juga ngagetin. Dan lagu apa aja bisa gitu. Emang zaman sekarang kan lagu apa aja bisa dijadiin koplo kan. Jadi menambah kemeriahan dari lapor Pak. Emang kehadirannya Bu Ayu sebagai diva dangdut Indonesia. Hal yang paling menyenangkan dari sosok Bu Ayu adalah ketika ada orang nyanyi. Dia masuk wayaw-wayaw. Selama jantungku masih berdetak. Wayaw-wayaw. Hei sayangku. Hei sayangku. Hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. Dia dari hatimu. Hei. Hei. Hei sayangku. Hei sayangku. Sayangku. Hei. 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 Begitahan untuk Om Ari. Mana yang banyak nyamuknya? Fogging. 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 Fogging itu Fogging. Mas Ari. Mas Ari Fogging. Fogging besar lucu. Udah ya. Keluar. Hei. Hei. Om. Kita tes lagu aku ya. Ya boleh. Tadi mana. Situ aja dulu. Oke. Coba. Tadi mana. Di mana. Kan lagunya berada. Kan lagunya begini dong. Kan lagunya begini dong. Berada. Dirimu berada. Salah. Terus. Tanpa terasa. Tanpa terasa. Bagus. Hidupku tanpa dirimu. Waya waya. Hei. 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 Jadi begitu ya.